Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani, alhamdulillah, hari ini admin kembali share ke teman-teman semua, hari ini admin mau ngambil ini teman-teman, akar bambu teman-teman nih, apakah teman-teman juga masih mau mengambil akar bambu, masih mau mencongkel-congkel seperti ini, mengambil tanah dan perakaran bambu seperti ini, apakah masih mau teman-teman, kalau admin mah masih mau teman-teman, kita ambil akar bambu untuk dibuat PGPR teman-teman, walaupun channel sebelah katanya mengatakan konyol membuat PGPR teman-teman, tapi admin mah terus, nah pada hari ini juga admin mau menjawab nih pertanyaan teman-teman, teman-teman, katanya akar bambunya akar yang hidup apa akar yang mati, admin jawab sekarang teman-teman, akar yang hidup kalau bisa teman-teman ya, kalau bisa tanahnya dibawah juga teman-teman, lalu untuk dijadikan biang PGPR teman-teman ya, nah PGPR itu admin, ingatin lagi nih pada channel sebelah ya, PGPR itu singkatannya Plain Growth Promosing Video Bakteria, jadi sebenarnya kita mengambil ini mikroba yang ada di sini, ini untuk kita pelihara dan kita pindahkan di lahan pertanian kita teman-teman ya, supaya tanaman kita subur seperti ini, bambu ini, karena bambu ini kenapa kita ambil akarnya, bambu ini jarang sekali layu ya, di musim kemarau juga bambu mah tetap seger aja, kan aneh tuh, nah berarti ada ininya, ada yang membantu bambu ini untuk mencari air dan mencari nutrisi teman-teman ya, nah makanya ini mikrobanya kita akan bawa pulang untuk kita jadikan PGPR, Plain Growth Promosing Video Bakteria, nah ini kalau dimasukkan ke air cucian beras, ini insya Allah tumbuh jamur jakaba teman-teman ya, jadi seperti ini, bahannya mudah ya, akar bambu dan tanahnya sedikit, kemudian kita rendam bersama air cucian beras, insya Allah dalam waktu 30 hari akan tumbuh jakaba teman-teman ya, dan abin pesan ke teman-teman semua, tolong kalau ada informasi dari youtuber ya, dari kontainer, eh kontainer, kontain kreator teman-teman ya, dari kontain kreator yang membahas PGPR, yang mengucilkan PGPR, teman-teman harap sharing dulu informasinya teman-teman ya, karena PGPR ini justru membantu petani, menurut admin teman-teman ya, nah sahabat tani, untuk tutorial-tutorial Maman Adja Channel sendiri, itu selalu disertakan dengan pembuktiannya, dan kepada channel sebelah juga, kita melawannya itu dengan fakta ya, dengan apa yang kita lakukan, bukan orangnya yang kita lawan, tapi pemikirannya yang kita lawan, dan sebaiknya memang channel sebelah itu sadar ya, segera sadar jangan membuat blunder ya, jangan membuat blunder lagi, nah teman-teman untuk intis hari dari video hari ini ya, video hari ini kita hanya akan ini saja ya, memberikan pencerahan ke teman-teman semua, bagaimana cara mengambil isolat PGPR ya, dengan akar bambu seperti ini, dan admin juga menyemangati kepada teman-teman pemula, yang mungkin saja baru mau bertani, baik bertani di polybag ataupun di lahan, seperti ini, cara pengambilan isolat PGPR teman-teman ya, nah teman-teman selanjutnya admin akan memberikan bukti-bukti untuk tutorial-tutorial yang admin sudah lakukan di hari-hari ke belakang ini teman-teman ya, nah hari Rabu itu admin membuat ini teman-teman, membuat nitrobacter atau isolasi nitrobacter, nah ini ada mereknya, kita buang aja dulu mereknya ini, ini pembuatannya di botol ini waktu itu teman-teman, waktu hari Rabu itu, kita membuat nitrobacter atau isolasi nitrobacter, nah disitu ada pertanyaan teman-teman, apakah enggak mati katanya, mikrobanya dicampur pupuk kimia, menurut teman-teman mati enggak teman-teman, nah, kita nih perempetani ya, harus juga tahu ya, ciri-ciri mikroba itu mati enggaknya itu biasanya ditandai dengan buih, itu kalau secara awam, kalau secara ilmiah sih bisa dibawa ke lab, dicek gitu ya, masih aktif apa enggak mikrobanya, tapi secara awam saja bisa kita lihat, untuk urea dicampur dengan mikroba ya, disini kita menggunakan isolat nitrobacter dari kecomberan ya, waktu itu kita ambil beberapa senti di bawah permukaannya, isolat nitrobacternya, kemudian kita masukkan ke sini, ke air jakabah ini, kemudian ditambah dengan urea, apakah mikrobanya mati atau tidak, bisa kita lihat teman-teman, sekarang admin akan kocok teman-teman, kita lihat teman-teman, mikrobanya mati enggak ya, nah teman-teman, bisa teman-teman saksikan, setelah dikocok berbuih, dan ini juga merupakan sambungan dari video yang kemarin, apakah ini sudah bau sengak, nah, sudah bau amoniak teman-teman, sudah bau seperti air kencing, hangser menceksundama, ini sudah beraroma seperti air kencing, seperti urin teman-teman ya, ini sudah aktif nitrobacternya disini, dan juga buihnya sudah bisa teman-teman saksikan ya, sudah tinggi ya, sudah satu derat ini teman-teman, untuk buihnya, nah, ini salah satu ciri-ciri, mikrobanya tidak mati, dicampur dengan pupuk kimia ya, dengan urea, enggak mati ya, terbukti teman-teman ya, ada busanya, dan ini juga salah satu ciri, bahwa pembuatan nitrobacter kita sudah hampir selesai ya, tinggal satu hari lagi, karena ini baru tiga hari teman-teman, nah ini ciri-cirinya, satu, berbuih, nah ini berbuih seperti ini, kemudian aromanya, keluar aromamin ya, bau sengak, bau seperti air kencing teman-teman ya, aromanya, nah ini sudah aktif mikrobanya, dan ini sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman, apakah mikroba isolat nitrobacter di tanah, dicampur dengan urea, mati atau tidak, ini jawabannya, terbukti masih berbuih, nah seperti ini teman-teman, nah teman-teman, seperti ini untuk jawaban ini ya, kemarin ya, tiga hari yang lalu teman-teman ya, nah ini juga akan tunjukkan lagi ke teman-teman semua ya, tidak sebetul dengan ini, ini berkaitan dengan ini nih, yang diprotes oleh channel sebelah, untuk PGPR teman-teman, jangan khawatir teman-teman ya, PGPR insya Allah tidak mati teman-teman, nah teman-teman mungkin teman-teman juga penasaran nih, sama video yang ini teman-teman ya, video pembuatan SP36 cair kita teman-teman, apakah teman-teman mengira jakabanya ini nanti akan hidup, atau tidak, nah itu tentu ada pertanyaan, pasti ya, nah waktu itu jakabanya juga sudah dorman teman-teman ya, 8 hari lalu jakabanya itu sudah dorman, adalah sekitar 10 liter untuk cairannya, cairan jakabanya teman-teman ya, nah pada waktu itu kita masukkan batuan pilit yang kita dapatkan dari sungai, kita bruce masukkan ke situ, kemudian kita tambahkan dengan SP36, bruce ke situ, sekitar 3 kilo SP36 nya teman-teman ya, kemudian untuk batunya sekitar 4 kilogram, kita masukkan ke situ, kemudian kita tambahkan gula merah sedikit ya, 1 biji, 1 telepek mencek sundamah, lalu kita tambahkan dengan air kelapa 10 liter teman-teman, nah proses ini sudah berjalan 8 hari ke sini teman-teman ya, seperti apa hasilnya, yuk kita lihat video berikut ini, nah teman-teman, ini pada saat hari ini nih, ini disini sudah kita lihat, jakabak sudah benar-benar tumbuh teman-teman, alhamdulillah teman-teman, ini hari Jumat tepatnya teman-teman ya, ini sudah 8 hari berjalan ke sini, seperti ini penampakannya untuk hari ini teman-teman, alhamdulillah, pupuk SP36, yang kita campur dengan air jakabak, alhasil, jakabaknya tumbuh lagi, alhamdulillahirrohim alamin teman-teman ya, bisa teman-teman saksikan, jakabak tumbuh, walaupun dicampur dengan SP36, nah ini menjawab pertanyaan-pertanyaan bagi teman-teman yang mungkin saja masih ragu, dengan air jakabak, dicampur dengan SP36, apakah jakabaknya mati, atau masih bisa tumbuh lagi, inilah jawabannya, terbukti jakabaknya masih hidup, ya, sudah bisa kita saksikan, ini baru 8 hari teman-teman, apalagi kalau lebih teman-teman, ini bisa penuh, padahal kita kasih makanannya cuma gula, sama air kelapa, dan juga SP36 dan batu teman-teman ya, ini enggak dikasih R21 lagi, tapi alhamdulillah tumbuh, dan fakta ini jelas, ini membantah channel sebelah, yang mengatakan pembuatan PGPR itu konyol, ya, alhamdulillah waktu itu juga admin sudah tunjukkan ke teman-teman semua, timun juga bisa ada bitir akarnya ternyata, tanaman timun, nah teman-teman seperti ini, sekarang ya, ini baru 8 hari, setelah pembuatan, alhamdulillah, jakabaknya tumbuh teman-teman, dan pada hari ini admin akan aplikasikan, pupuk ini ya, SP36 cair ini, kita akan ambil dari sini 200 ml per 10 liter air, teman-teman ya, ini akan kita aplikasikan pada persemayan timun 10 hari setelah semai, alhamdulillah tanaman timun kita ya, persemayan kita cukup bagus ya, tampak subur hijau ya, bisa teman-teman saksikan, oke teman-teman, admin akan aplikasikan ini, pupuk SP36 cair kita, supaya admin bisa membuktikan ke teman-teman semua, bahwa admin ini nggak omong kosong doang ya, nggak omong-omong doang, admin buat tutorialnya, dari pembuatan pupuknya, sampai ke aplikasi pada tanamannya, dan tentunya pada hasil tanamannya, bisa teman-teman saksikan ya, ini 3 hari lalu, kita kocor dengan SP36 yang dicampur dengan bionuklir, alhamdulillah sudah berepek ya, sudah ngepek, sudah kelihatan hasilnya, tanamannya ijoro-joro, dan hari ini kita siram dengan SP36 cair teman-teman, ini disiram-siram juga nggak apa-apa, asal dosisnya tepat ya, 200 ml per 10 liter air, untuk tanaman yang masih muda seperti ini, ini bisa kita siramkan, bisa disepraikan, bisa juga dikocorkan teman-teman, oke teman-teman, seperti ini, untuk video kita kali ini, dari pembuatan pupuk, sampai aplikasinya, bagi teman-teman, yang mungkin mau konsultasi tentang, pemupukan, ataupun tentang pembuatan pupuknya, bisa teman-teman tulis di kolom komentar, admin akhiri, wabila hitupi kuala hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam hujauh, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,